Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Selamat berjumpa kembali di LA Channel Halo Assalamualaikum Wr Wb Halo teman teman selamat berjumpa kembali bersama Lukman disini ya di LA Channel Pada kesempatan malam hari ini ya setelah berpuka puasa Kita akan membahas satu cerita lagi teman teman Ini ada satu bahan Yang akan kita kupas tuntas ya Ini adalah Bahan untuk kepentingan tanaman Seputar tanaman dan ikan cupang teman teman Karena disini saya memelihara ikan cupang Ternak ikan cupang atau breeding ikan cupang ya Dan juga membuat pupuk organik Untuk kepentingan tanaman yang saya pihara teman teman Oke teman teman Disini saya akan membahas Dua jenis bahannya yang diperlukan untuk tanaman dan ikan Ya saya itu ikan cupang ya Jadi ini adalah proses pembuatan jakaba Atau jamur keberuntungan abadi ya Yang sempat populer di dunia pertanian Dan saya mencoba membuatnya dan Alhamdulillah berhasil Dan tata cara pembuatannya yaitu dengan Bahan yang sederhana ya teman teman Ini kita buat dengan menggunakan Air cucian beras ya Air cucian beras yang pertama yang masih kental Kemudian Ada juga Gabah yang halus ya Atau Sekam halus Saya menggunakannya di Tempat pengambilan Pakan Kutu air ya Di sawah Kita menemukan gabah Dan saya haluskan Yang sudah sedikit agak Lapuk ya teman teman Si gabahnya atau sekamnya Dan kita ayak Lalu kita campurkan dengan Air cucian beras tersebut Dan teman teman Jika teman teman tidak Menemukan sekam ya Teman teman bisa menggunakan Ledak Atau bekatul atau Kalau bahasa sundanya huut ya Bisa dicampurkan dengan Air cucian beras tersebut Kemudian Kita simpan di Wadah seperti ini ya Ini kalau disini tempat Makanan ringan Atau wadah kerupuk ini ya teman teman Saya menggunakan ini Dengan Dengan Posisi yang tembus cahaya ya Karena Ada fungsinya nanti buat saya Kemudian setelah di tercampur Kita tutup Dengan menggunakan kain Dan disimpan di tempat yang Tidak terkena sinar matahari ya Jadi tempat yang teduh Lalu didiamkan selama kurang lebih 2 minggu ya teman teman Dan ini hasilnya Jangkabannya sudah mulai Berkembang ya Bentuk jangkabannya Kalau sudah besar ya Seperti Bentuk karang ya teman teman Ini saya gunakan Untuk Pupuk Tanaman yang saya pelihara ya Ada berbagai macam tanaman Yang berupa tanaman pertanian Ada juga bonsai dan Tanaman hias semua Saya uji coba Dan alhamdulillah subur teman teman Oke teman teman Yang pertama tadi kita mendapatkan Jangkabah ini ya Untuk beruntungan abadi ini Untuk kepentingan tanaman Dan kita masuk yang kedua Yaitu untuk kepentingan Burayak ikan cupang ya Untuk para pecinta ikan cupang Atau para breeder ya Para peternak Ikan cupang biasanya memerlukan Pakan burayak Yang setelah menetas selama 5 hari ya Dia membutuhkan makanan yang sangat kecil Remik ya Jadi asupan makanannya itu Berupa infusoria namanya teman teman Infusoria ya Dan dari pembentukan jangkabah ini Kita mendapatkan bonus infusoria teman teman Bentuknya seperti ini ya Ini seperti kabut Dan dia bergerak menggumpal ya teman teman Dia berkumpul Dan infusoria ini adalah Makanan yang dibutuhkan ketika Siapa Cadangan makanan yang terdapat di burayak Ikan cupang sudah mulai habis Yaitu di sekitar umur 5 hari ya Kita bisa memberikan infusoria ini Kepada burayak cupang di umur 5 hari Dan kita berikan selama kurang lebih Kalau saya selama seminggu ya Setelah seminggu Masa pemberian pakan infusoria ini Bisa beralih ke butuh air atau kutir ya Atau melinama krokopah ya teman teman Ya teman teman bisa melihat ya Dia berupa jasa ternik Yang berkumpul sangat banyak ya Dari Lupa pembusukan biasanya teman teman Dan ini adalah bahan penting untuk Para peternak ikan cupang ya Atau jenis ikan lainnya yang Ukurannya Ketika burayak masih Kecil sekali ya teman teman Misalnya seperti ikan kilifis ya Dulu saya pernah mencoba Berternak ikan kilifis Dan makanan utama pertama Di umur 5 hari itu Yaitu infusoria ini teman teman Ini sangat Berguna untuk pertumbuhan Burayak Ikan hias ya teman teman Dan untuk jakabahnya sendiri teman teman Dia akan bertambah besar lagi ya Jika kita memberi makan secara berulang Nah ini airnya masih sedikit keruh ya Jadi sumber makanan dari si jakabah ini masih ada Setelah agak bening Biasanya si infusoria juga Menghilang ya teman teman Habis Dan kita bisa mengulangnya dengan memberikan Air cucian beras lagi ya teman teman Dan kita tutup lagi Selama 2 minggu Nanti si jamur ini akan berkembang lebih besar Kemudian si infusoria ini akan Tumbuh kembali ya teman teman Kemudian teman teman Untuk kepentingan tanamannya sendiri Ini kita bisa menggunakan airnya ya Nanti setelah bening kita ganti Si airnya dengan air cucian beras yang baru ya Sekaligus bisa memanen infusoria Jika masih ada ya Dan si airnya ini kita siramkan ke tanaman teman teman Air dari si sajakabah ini ya Dan saya sudah mencobanya Ini sudah hampir berjalan hampir 1 bulan ya Dan alhamdulillah subur teman teman Tanaman yang saya piara ini ya Oke teman teman Demikian sekilas Pembahasan kita tentang Kepentingan tanaman yaitu Jamur keberuntungan abadi Dan kepentingan Ikan hias yaitu infusoria teman teman Semoga dapat bermanfaat bagi teman teman semua ya Tetap jaga kesehatan teman teman Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu Tetap dalam satu frekuensi Salam satu hobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati